Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Asibuan. Pemisah kecelakaan antara minibus dan truk terjadi di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Tidak ada korban jiwa, namun supir bus, supir minibus dan supir truk terluka ringan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik tabrakan antara minibus dan truk yang terjadi pada minggu sore di Jalan Nasional, tepatnya di Dusun Cebentang, Desa Mekaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Diduga supir mengantuk minibus tersebut tiba-tiba oleng ke kanan dan menghantam truk box hingga terguling. Beruntung kedua supir minibus dan truk box serta kernet selamat dari maut hanya mengalami luka ringan di kepala. Akibat kecelakaan ini terjadi kemacetan panjang di Kota Banjar yang merupakan perbatasan jalur Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Kemacetan terjadi karena proses evakuasi minibus dan truk yang menutup badan jalan. Polisi dibantu petugas dinas perhubungan setempat terus berupaya untuk menyingkirkan mobil bekas kecelakaan agar jalan bisa dilalui kembali. Sementara pengemudi minibus langsung dibawa ke rumah sakit Banjar untuk menjalani perawatan medis. Berarti supirjang itu rumahnya. Terima kasih. selamat menikmati